Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Cristiano Ronaldo jadi cadangan di era kepelatihan Ralph Rangnick? Ini jawaban menohok Michael Carey. Cristiano Ronaldo diprediksi jadi pemain cadangan Manchester United di era kepelatihan Ralph Rangnick. Penyebabnya karena gaya permainan Cristiano Ronaldo tidak cocok dengan strategi judging pressing atau counter pressing yang dilancarkan juru taktik berusia 63 tahun tersebut. Strategi ini memaksa para pemain untuk kembali merebut bola setidaknya 8 detik setelah mereka kehilangan si kulit bulat. Setelah kembali mendapatkan bola, para pemain dituntut membuat peluang 10 detik kemudian. Hal inilah yang sulit dilakukan Cristiano Ronaldo sebab di sepanjang karir sepak bolanya, Cristiano Ronaldo jarang membantu timnya melakukan pressing terhadap lawan. Lantas, apakah respon pelatih caretaker Manchester United Michael Carey menyikapi hal ini? Pelatih berusia 41 tahun ini malah menyampaikan jawaban menohok. Ia menuntut Cristiano Ronaldo dan pemain Manchester United lainnya untuk beradaptasi. Jika gagal beradaptasi, maka siap-siap hanya akan jadi penghangat bangku cadangan. Pemain harus beradaptasi saat ditanya apakah Cristiano Ronaldo tak akan cocok dengan strategi Ralph Rangnick. Ada keterampilan dan gaya berbeda yang harus pemain miliki, kata Michael Carey mengutip dari The Guardian pada Kamis 2 Desember 2021. Ralph Rangnick memiliki sejarah panjang dan sukses membuat strategi itu. Jadi, saya yakin para pemain sangat menantikan momen di tanganinya. Lanjut, Michael Carey. Laga pertama Rangnick bersama dengan Manchester United. Telah resmi menjadi pelatih sementara Manchester United, kapan Ralph Rangnick bakal mendampingi skuad raksasa Liga Inggris itu? Masalah izin kerja yang belum selesai memaksa Rangnick harus gagal mendampingi Manchester United dalam lagu lanjutan Liga Inggris 2021-2022 kontra Arsenal. Laporan dari Manchester Evening News menyebutkan bahwasannya jika Rangnick kemungkinan besar baru akan bisa mendampingi skuad Manchester United di pekan ke-15 Liga Inggris 2021-2022 kontra Crystal Palace. Itu berarti Rangnick bisa berada di pinggir lapangan untuk memimpin Manchester United pekan depan, lebih tepatnya pada Minggu 5 Desember 2021. Kehadiran Ralph Rangnick diharapkan mampu membawa perubahan terhadap performa Manchester United yang dalam beberapa pertandingan musim ini di era Ole Gunnar Solskjaer mulai menurun. Ralph Rangnick dikontrak oleh Manchester United sebagai pelatih sementara hingga akhir di musim ini. Setelah itu, ia akan masuk dalam jajaran manajemen sebagai konsultan selama 2 tahun. Hasil pertandingan Manchester United vs Arsenal Manchester United menjemput Arsenal dalam melanjutkan laga Premier League di Old Trafford. MU sementara ditukangi Michael Carrick sebelum diambil alih oleh Ralph Rangnick dan laga ini diperkirakan akan menjadi laga terakhir Carrick jadi pelatih utama Manchester United. Dan selamat menyaksikan MU vs Arsenal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!